Ada nama panggilannya Halo guys, gue fa Jurnamen di sekolahan gitu ya Kita lihat potensi-potensi Halo, tiba-tiba Sebalik lagi sama gue Tifa di MJ Podcast Oke, kali ini gue gak sendirian Kita langsung kenangan aja Di samping gue ada siapa? Ada Ezra Ada Ezra Ezra itu siapa? Mungkin viewers pada belum tau Kita langsung tanya aja langsung Lu siapa sih bro sebenernya? Tunggu dulu Tifa Sorry Kayaknya kalau Ezra Ini ya Agak susah Gak susah Karena Anak-anak di luar sana gak tau Kalau nama gue Ezra Oh, ada nama panggilan itu sendiri Iya, betul Itu adalah Vankos Vankos, oke Jadi kan Coba tau siapa Vankos? Kita belum Oke, kita Kita langsung bilang aja Halo guys, gue Vankos disini Dan gue ini adalah team manager Dari MJ Sport Divisi Mobile Legends Kalau misalkan bro Tifa kan disini PUBG ya Tuh Oke Kalau gue Mobile Legends ya guys Oke Dan lu di MJ Esports ini tuh Sebagai team manager juruhan atau gimana juga? Bisa dibilang seperti itu ya Karena memang ada beberapa hal yang harus gue lakukan Di luar dari pekerjaan gue Yaitu adalah salah satunya Untuk membantu koordinator gue tersendiri Dan mengembangkan tim MJ Esports ini Mengembangkan dalam sisi internal ya BTW ya Seperti yang lu tahu kan? Aduh apa ya? Oke, gue tahu Karena memang MJ Esports ini bisa dibilang kurang lebih baru ya Tim baru ya Tim baru yang dikembangkan di satu sekolah Dan sekolah pertama yang mempunyai tim Esports resmi di Indonesia guys Setuju? Oke Boleh banget, boleh banget ya Boleh banget Ini kita ngomongin suka duka nih Yang pasti gak gampang ya guys ya Buat masuk ke Buat terjun ke dunia Esports ini Kenapa? Karena Stepnya tuh banyak Gak tiba-tiba yang sama namanya Gue sekarang jadi tim manajer Tiba-tiba aja jadi tim manajer gitu Enggak Bahkan gue dari pertama ya Gue jujur-jujuran aja nih Gue dari pertama itu gak ada kepikiran Buat jadi tim manajer Sama sekali Tapi gue fokus ke MJ Esports Oke Dan gue harus ngelewatin beberapa banyak obstacle Sampai dengan Gue bisa jadi tim manajer sekarang Oke, oke Jadi Bro Ezra ini Kalau yang saya tanggap Orangnya pantang menyerah Dan Fokus ya guys ya Bener gak? Betul Betul sekali Kayaknya bisa sampai di titik sekarang Walaupun baru sebentar Ini udah suatu pencapaian Yes, of course Suatu pencapaian juga guys Nah, oke Selanjutnya Bro Ezra ini kan Sebagai tim manajer MJ Esports MJ Esportsnya lu Bukan per divisi juga Maksudnya kan Lu Bisa ceritain gak sih Kok bisa sih kebentuk MJ Esports gitu Nikit aja Oke Kalau Dibilang kebentuk ya Kalian semua tau gak sih Sebelumnya kalau misalkan MJ Esports itu Anak-anak ya Isi-isinya tuh Semuanya rata-rata adalah Murid-murid dari Mary Joseph School Oke bukan rata-rata deh Semuanya Semuanya Mohon maaf Semuanya Semuanya Sorry-sorry Semuanya Ya Dan memang salah satu Syarat untuk menjadi Salah satu anggota Di Player Di MJ Esports itu adalah Untuk sekolah di Mary Joseph School Seperti itu Nah Kalau bisa dibilang Kayak Awal mulanya Kenapa MJ Esports ini bisa kebentuk Yaitu adalah Hobi dari anak-anak yang ada disini ya Disalurkan dan difokuskan Agar bisa nanti ke depan menjadi sesuatu Seperti itu Maka disitulah Dibentuk MJ Esports guys Jadi Mary Joseph itu Salah satu Bukan salah satu Sekolah pertama guys Di Indonesia ya Kalau bisa bilang Betul-betul Yang kita punya tim Esportsnya sendiri Gaming Roomnya ada Resmi-resmi Resmi lagi Jersey ada Dan Partnershipnya with RRQ Academy Nah jadi tuh Mary Joseph gak main-main nih Tentang Memfokuskan anak-anaknya Untuk menjadi Professional Player Ataupun Berkarir di dunia Esports lainnya Jadi kita tuh Jembatan lah Bisa jadi jembatan Betul-betul Jadi mungkin buat anak-anak yang bingung Kayak Aduh Pengen Jadi player Esports nih Kemana ya Nah jadi sekolah Mary Joseph tuh ada Kita nyediain namanya MJ Esports Kita fokusin Kita ikut Ikutin turnamen Online Offline Kita Babat semua Jadi Itu Tentang MJ Esports Sedikit lah ya Sedikit Oke Bro Lu kan Di team manager MJ Esports Lu bisa gak ngasih Tips and trick Buat anak Buat viewers Terutama Anak-anak Di sekolah lain Atau di sekolah ini Yang mau jadi atlet Di MJ Esports Oke Sebentar Kenapa gue ngomong atlet Karena Esports tuh udah jadi olahraga Jadi udah olahraga resmi Gitu Nah oke Sekarang bro Ezra bisa ngasih Ngasih motivasi Atau semangat Buat Para caron atlet Di MJ Esports Oke Berarti ini Untuk menjadi atlet Menjadi playernya Iya Kalau Ditanya Eh kalau dibilang Untuk masuk ke MJ Esports Yang pertama ya Yang pertama Yang pasti kalian harus Terdaftar di Mary Joseph School Atau sekolah di Mary Joseph School Seperti itu Itu pertama tuh Yang kedua Kalian juga harus Bisa Bermain gamenya tersebut Semisal PUBG Ya berarti kalian harus Fokus buat main PUBG Dan kalian bisa main PUBG Oke Kedua Main Mobile Legends Kalian juga harus bisa Udah Kayak Menguasailah beberapa hal Tentang Mobile Legends Seperti itu Dan Itu Itu kedua ya Dan ada ketiga Terakhir nih Cara alternatifnya Nanti ke depan guys Mary Joseph ini Akan menyediakan Biasiswa Scholarship Gila ya Scholarship Buat game loh guys Buat game loh ini Buat game yang memang Jatuhnya udah Sekali lagi Balik lagi Esports ya Buat Olahraga nih Olahraga otak nih Kalo ngomongin tentang game Kita Nanti ke depan tuh Akan menyediakan Scholarship guys Biasiswa Untuk mereka di luar sana Yang ingin masuk ke Mary Joseph Dan berpotensi Untuk bermain Di beberapa game Yang Kita punya Kita punya Divisinya Seperti itu Contoh Sekali lagi Mobile Legends PUBG Dan nanti ke depan Juga ada Valoran Dan sebagainya Seperti itu Ini salah satu jalan kalian Yang emang pengen Fokus di dunia esports ya Jadi Mary Joseph Kasih Biasiswa Kalian disuruh Fokus main game Bukan fokus main game sih Fokus belajar juga Tapi Buat bawa nama Mary Joseph School Di turnamen-turnamen Biar bisa Juara Dan dimana Kalau lu juara terus Pasti bakal Diririk Atau tim besar lah Jangan Gak usah jauh-jauh Jangan kan tim besar Ini nih Ini bukan tepela Ini memang betul Kalau misalkan Mary Joseph itu Bekerja sama ya Atau bahkan bisa dibilang Di bawah Naungan dari Ararki guys Untuk esportsnya ya Untuk esportsnya Yes betul Oke selanjutnya nih Eh by the way Jangan selanjutnya dulu Gue pengen nanya Kalau Berarti kalau kayak gitu Dari sekolah lain Kita skocong Jadi kayak Kita lihat potensi-potensi Buat yang paling bagus Kita ambil Terus kita kasih besiswa Gitu berarti ya Oh iya betul Atau mungkin Nanti diantara kalian Di luar sana Pengen masuk Mary Joseph School Dan pengen ngincer nih Nanti kalau udah disediakan ya Apa namanya besiswanya Terus Kalian pengen ngajuin gitu loh Kayak Ini liat nih Gue top global Misalnya dia pemain Apa Mobile Legends Gue top global Satu ini Link gitu Atau gak Apa namanya Kalau di PUBG ada apa Misalkan Conqueror ya Apa Conqueror ya Conqueror ya Gue Conqueror dengan Presentasi Headshotnya 100% Paling tinggi lah Terus pengen ngajuin gitu Pengen ngajuin Oh ini Pengen masuk Mary Joseph Wah gila Cuman sementara sih Belum berjalan Kapan berjalannya Yaudah Maka follow Subscribe Semua sosial media kita Nah Cuman asyik gak sih Misalkan kita Buat offline turnamen Asyik sih Asyik ya Mobile Legends Party Asyik banget Asyik banget sih Nanti kan kita Kita udah bicarain gitu Iya bener sih Gue cuman goreng aja Goreng aja Kita goreng-goreng Kapan ada turnamennya Follow MJ Esports Mary Joseph School Pokoknya tentang Mary Joseph Semua kalian harus ikutin deh Biar gak ketinggalan Bias-bias banget Subscribe juga Follow juga Jangan lupa Disini kita bukan Tujuan untuk Lalu promosikan sekolah ini Ya bukan Tapi biar kalian tau Gitu lah Update-update dari kita Dan kita ngasih peluang loh Masih kita ngasih peluang gitu Betul sekali Betul sekali Oke Kita tadi udah ngomongin Gimana cara Tips Entek Jadi atlet DMJ Esports Mungkin sekarang Lu bisa gak sih Ngasih kayak Semangat untuk viewers kita Yang akan berkarir Di dunia esports Karena dunia esports Kita tau lah Pengen pekerjaannya Bukan sebagai pro player doang Kayak kita Team manager Bisa Terus Juga bisa Terus jadi Caster Streamer Lain-lain juga bisa Nah lu bisa gak sih Ngasih semangat nih Buat viewers-viewers kita Di luar sana Oke boleh banget Gue tuh ada Ya aku nike gue ya Di bio nya itu Ada tulisan Ada tiga tulisan disitu Dan salah duanya itu adalah Komitmen Dan kedua fokus Jadi sebenarnya dua itu Yang saya ditegunkan Yang maksudnya Terapkan Dimana kalian Misal kalian pengen Sesuatu Yaitu harus fokus Dan komitmen Kalau gak ya gak bisa Gak bisa Dan komitmennya itu Ini ya Komitmen itu juga termasuk Salah satunya itu termasuk Kayak jangan mudah menyerah Jadi kalian harus Komitmen Apapun yang kalian jalanin Semisal memang Tentangannya seberat itu ya Obstiklesnya seberat itu Kalian harus terjang Jalanin Kalian gagal Kalian bangkit lagi Jangan sampai kalian baru Nabrak dua tiga batu Abis itu ketemu tembok Terus langsung gak Ada cape ya Gak ada yang dapet apa Kalian mau dapet apa nih Apapun kalian tujuannya apa Pasti itu capek guys Dan itu lintangannya banyak Jadi jangan mudah menyerah Oke Jadi itu wejangan Dari abang Ezra Abang-abangan Ezra Abang-abangan Ezra Oke Jadi kali ini kita Udah di ujung Podcast kita Ujung acara Jadi gue mau Terima kasih dulu Amin bro Ezra Thank you banget Sorry ini Kalau gue ada salah-salah kata Dan lain-lainnya Jadi buat viewers kita Di luar sana Jangan lupa Like, comment, subscribe Di youtube kita Mary Joseph School Dan jangan lupa Follow di IG Dan tiktok kita Di Mary Joseph School juga Oke guys Jadi Kalau kalian pengen Dengerin update yang lain Atau Podcast-podcast lainnya Nanti sama gue lagi Atau sama yang lain Juga gak tau Ikutin aja terus Bagian nonton Gue tunggu ya Sampai kalian nanti Ada disini Misalnya kalian mau masuk Ke Mary Joseph Gue tunggu Betul sekali Oke guys Jadi Gue Tifa Gue pamet undur diri Bye-bye See you Thank you Thank you Thank you Bye-bye Bye-bye